Di PRNI, pengganti antarwaktu, terhadu meminta dana operasional 900 juta. Untuk merealisasi hal tersebut dilakukan dua kali proses pemberian, yaitu pertengahan Desember 2019. Salah satu sumber dana sedang di dalam KPK memberikan uang 400 juta yang ditujukan pada terhadu melalui Agustiani Diokrederina. Terhadu tergumpi melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilih. Dasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk seluruhnya. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Terangu Wahyu Setiawan, selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak keputusan ini dibacakan. Tiga, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan keputusan ini. Dan empat, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini pada lapat tujuh hari sejak keputusan ini dibacakan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh empat anggota Dewan Kehormatan Pendelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku pelaksanaan tugas ketua merangkap anggota Al-Pitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budyati, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 15 bulan Januari tahun 2020. Dan dibacakan dalam sidang kode terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Januari tahun 2020 dan Ida Budyati masing-masing sebagai anggota. Dalam hal ini sebuah impian terkait, nanti mengusul Pak Ketua Arief Budiman dan anggota Mas Pramolo Ibu tanggung. Terima kasih, selamat menikmati.